Hakim Banding sepakat untuk menolak memori badi yang hadirkan oleh Pirjen FF. Pengajuan Banding mantan K.D.Propam Polri Verdi Sambo ditolak oleh Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri pada Senin 19 September 2022. Selain itu, Polri menegaskan tidak ada upacara atau seremonial pemberhentian tidak dengan Hormat atau PTDH Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Deddy Prasetyo di Gedung TNC Simba Bus Polri, Jakarta Selatan, Senin 19 September 2022. Deddy mengatakan bahwa nantinya Polri hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH kepada Verdi Sambo. Menurutnya, hal itu telah mewakili bentuk seremonial pencopotan Sambo. Diberitakan sebelumnya, Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri memutuskan menolak permohonan Banding Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan Hormat. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Diketahui dia menjadi pemimpin Sidang Banding Pemecatan Verdi Sambo. Agung mengatakan dengan begitu keputusan Sidang Banding Verdi Sambo telah menguatkan putusan Sidang KKW yang dikelar pada 25 Agustus 2022 lalu. Dimana hal itu menerangkan bahwa Verdi Sambo dipecat sebagai anggota Polri. Sebagai informasi, sanksi tersebut menindaklanjuti kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir C di rumah Dinas Mantan Gadi Peropam Polri itu di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Atas kasus tersebut, Polri menetapkan lima tersangga yakni Verdi Sambo, Baradae, Brib KRR, Kuatma Ruf alias KM, dan istri Verdi Sambo yakni Putri Candrawati. Hakim Banding sepakat untuk menolak memori badi yang hadirkan oleh Irjen F.S. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tertelah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat DINRS dari anggota kepolisian. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!